Menteri dari PDI Perjuangan diprediksi akan hengkang dari Kabinet Jokowi seusai hasil pemilu 2024 diumumkan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Ia mengatakan hal itu karena adanya dorongan pengajuan hak angket yang diusulkan oleh Capres Kader PDIP, Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh Ray kepada Awok Media di Jakarta pada selasa 20 Februari 2024. Ia mengatakan Menteri dari PDIP akan menarik diri pada bulan Maret mendatang. Ray meyakini langkah PDIP itu dilakukan agar tidak bermain dua kaki. Sebab menurutnya jika hal itu dilakukan justru menenggelamkan PDIP sendiri. Selain itu, Ray menyebut bisa membuat Jokowi menekuk PDIP. Atas hal itu, Ray menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, partai tersebut juga mendorong usulan hak angket sebab menurutnya tidak relevan apabila mereka tetap dikurusi kabinet namun ikut mengajukan hak angket. Ray mengatakan jika hal itu dilakukan oleh PDIP, mungkin bisa saja diikuti oleh menteri-menteri lainnya non-partai politik. Yang mencetakkan seperti Sri Mulyani, Basuki, dan Retno disebut juga akan melakukan langkah yang sama. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medal.